Dewan Kehormatan DPR harus segera mengumumkan nama-nama, harus wajib diumumkan nama-nama seribu orang wakil rakyat ini di seluruh tingkatannya. Siapa mereka yang terlibat dengan judi online ini? Mereka harus dipecat menjadi wakil rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sepaksas tanah air yang saya cintai, saya bahkan. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan Rahayu, Salam Sejahtera untuk kita semuanya. Sedang sangat viral sekali, berita yang sangat memalukan, yaitu kantor PPATK merilis setidaknya ada seribu orang anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, jumlahnya seribu orang yang terlipat dengan judi online. Dan nilainya tidak main-main. Di level DPR RI saja, ini kantor PPATK merilis, silakan Anda cek sendiri, berita-berita di media mainstream, itu ada sekitar 7.000 transaksi di level anggota DPR RI. Dan secara keseluruhan, secara keseluruhan, mulai dari level DPRD Kabupaten, Provinsi sampai Pusat, yang dilakukan oleh para wakil rakyat kita yang katanya terhormat itu, dengan nilai ratusan miliar rupiah, gak main-main. Salah satu anggota DPR sendiri ada yang katanya nilai transaksinya, depositnya, sampai 25 miliar rupiah untuk judi online. Duit yang mereka terima dari pacak-pacak rakyat. Diamanai sebagai wakil rakyat. Tapi justru pekerjanya menghancurkan kita semuanya. Sangat memalukan. Ini tidak boleh dibiarkan. Saya kira Dewan Kehormatan DPR harus segera mengumumkan nama-nama, harus wajib diumumkan nama-nama seribu orang wakil rakyat ini di seluruh tingkatannya. Siapa mereka yang terlibat dengan judi online ini? Bagaimana tidak? Aparat keamanan, polisian, kita semua sedang bersama-sama fokus, memberantas penyakit masyarakat ini. Tetapi justru wakil rakyat kita yang terhormat justru menjadi pemainnya. Jangan-jangan ada bandarannya dari mereka. Jangan-jangan. Harus diselidiki sampai tuntas. Sekali lagi, negara yang berwenang atau barangkali anggota DPR RI pimpinannya, majelis kehormatannya ini untuk mengumumkan siapa seribu orang wakil rakyat ini yang terlibat dengan judi online ini. Ini tidak bisa kita ampuh nih. Diumumkan, biar rakyat tahu, biar publik tahu, biar masyarakat yang diwakili daerah dapil pemilihannya tahu. Kalau sudah, diumumkan, panggil seluruhnya itu sesuai tingkatannya masing-masing. Dan terbukti, kalau terbukti, mereka memang betul-betul terlibat dengan permainan judi online. Tidak ada kata lain. Perisansi yang berat. Mereka harus dipecat menjadi wakil rakyat. Partai pengusungnya juga harus memecat yang bersangkutan dari anggota kepartainya. Tidak ada kata lain. Viralkan video ini agar mereka, para wakil rakyat yang terlibat dengan judi online ini dikenali sanksi yang seberat-beratnya. Mereka sangat tidak pantas menjadi wakil rakyat. Kalau perilaku mereka sendiri rusak begitu, apa yang bisa diharapkan? Dari otak dan pikiran mereka untuk membawa aspirasi rakyat yang diwakilinya. Bukannya memberikan contoh yang baik kepada rakyat. Tapi justru menjadi contoh yang sangat buruk, contoh yang sangat memalukan, sangat tidak layak untuk menjadi wakil rakyat. Tentu kata, panggil semua umum karena mana-mana dan pecat mereka baik dari kepartian maupun dari keanggotaannya di wakil rakyat. Baik yang di kabupaten, provinsi, maupun yang di DPR RI. Tidak layak mereka menerima gaji yang dibayar dari pacat-pacat rakyat, tetapi uangnya, gaji mereka digunakan untuk judi online. Memalukan. Sangat memalukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.